Ini pemahaman ini sesat dan kufur, sesat dan kufur, mengatakan Allah di mana-mana. Gak boleh, Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah yang mengatakan, di tujuh ayat Allah mengatakan, yaitu Allah istiwa di atas arsh. Dalam surat Taha Allah berfirman, Ar-Rahman wa al-Arshistawa. Allah Ar-Rahman istiwa di atas arsh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma soalai ala si tina Muhammad. Muhammad perhatikan pelan-pelan ya, semoga bisa difahami. Saya coba bahasakan dengan sederhana. Ketika ada orang-orang yang mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana, berarti orang itu adalah penganut akidah jahmiyah. Artinya, dasar akidah utama mereka adalah Allah bertempat. Dan tempatnya di semua tempat. Jadi ada dua. Yang pertama, isbat bahwa Allah bertempat. Yang kedua, tempatnya di mana-mana. Itu satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Tidak ada bahasa di mana-mana kecuali mesti berarti bertempat. Karena di, kalau dikaitkan dengan mana, itu berarti menunjukkan tempat. Lalu ada akidah orang yang mengatakan Allah berada di atas arsh. Berarti di bagian bertempatnya ini ya sama. Sama-sama meyakini Allah bertempat. Hanya beda tempatnya. Kalau jahmiyah itu adalah di mana-mana. Kalau yang ini di atas arsh. Tetapi karena menggunakan bahasa berada di, berarti ya sama. Sama-sama meyakini Allah bertempat. Atau berada di suatu tempat. Hanya bedanya kalau ini satu tempat di atas arsh. Kalau jahmiyah di semua tempat. Itu ya. Lain halnya dengan kita. Asyairah yang meyakini Allahumma wujudun bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Sehingga kita tidak akan pernah bicara Allah berada di. Baik di mana-mana atau di atas arsh. Karena kita meyakini istiwa itu bukan berarti annal arsh mustakirruhu. Bahwa arsh itu tempat Allah berdiam. Tidak begitu akidah kita. Saya tidak mau bicara benar-salah dulu. Saya hanya ingin kita menyadari dan memahami petanya. Kemudian kalau kita perluas. Orang-orang yang mengatakan Allah berada di atas arsh. Ini sudah pernah diceramakan oleh Ustaz mereka. Bahkan Ustaz Firanda kalau tidak salah. Ketika ditanya bumi ini kan bulat. Sementara mereka selalu mengeluarkan bahwa ketika ditanya Allah di mana menunjuk ke arah atas. Karena arsh itu di atas langit. Namanya atas yang mesti atas. Begitu bahasa mereka. Sekarang kita bayangkan bumi ini bulat. Setiap orang berdiri di sisinya mengelilingi. Lalu kita tanya serempak di mana Allah mereka akan menunjuk ke arah yang berbeda-beda. Bahkan bisa satu orang arahnya berlawanan dengan orang yang lain. Berarti arahnya itu enggak cuma satu. Berarti di atas arsh itu bisa ditunjuk dengan semua arah. Ini kan agak mirip dengan di mana-mana sebetulnya. Cuma bedanya di mana-mananya. Ini di luar bukan di dalam alam. Cuma ya di mana-mana juga. Kenapa? Karena kata Ustaz Firanda itu kalau tidak salah dia pernah bilang. Bumi alam ini seperti kelereng dalam genggaman. Lalu orang dalam kelereng itu menunjuk ke arah manapun. Kan tetap kepada tangan yang menggenggam pada akhirnya. Artinya tidak terlepas. Ini mungkin sudah membayangkan betapa besarnya Tuhan itu dan bumi ini ada dalam genggamannya. Sehingga menunjuk kemanapun ada ke arah Allah. Jadi saya jadi teringat ada yang disampaikan oleh salah satu yang pernah naik di live saya itu. Berarti itu asumsinya adalah Allah itu tengah-tengahnya mahluk. Jadi di luar alam ini Allah tengah-tengahnya mahluk. Ada ruang kosongnya itu mahluk. Berarti Allah mahluk ini ada di dalam Tuhan. Ya Allah wa'alam. Saya tidak mau terlalu menghakimi seperti itu. Cuma akidah itu tidak bisa dilepaskan dari akal. Mereka pun yang berkata berakidah tidak pakai akal itu sebetulnya sedang menjelaskan bahwa mereka sedang menggunakan akalnya dalam berakidah. Kenapa? Karena kalau mereka tidak menggunakan akal tidak mungkin mereka bisa bicara akidah tidak pakai akal. Kenapa? Karena dalam Al-Quran, dalam hadis tidak pernah ada ayat berakidahlah jangan pakai akal. Tidak pernah. Itu kesimpulan mereka. Kesimpulan dengan mereka berpikir. Dan misalnya ketika meyakini apa bukti Allah ada di langit, ada di arus ketika Nabi Muhammad dipanggil. Kan ketemu Allah. Itu kan bahasa mereka. Padahal dari semua ayat, dari semua hadis tidak pernah ada yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad dipanggil untuk menuju Allah atau menuju tempatnya Allah. Hanya dipanggil ke atas langit. Kesintutul Muntaha. Tidak ada satupun yang mengatakan itu tempatnya Allah. Tapi mereka. Bahkan ada ulama salafi wabi itu yang mengatakan bahwa Allah itu ya bergerak. Bergerak artinya walaupun tidak ada teks ayat, tidak ada teks hadis Allah bergerak. Tetapi itu lazim. Lazim ya. Lazim dari sifat-sifat Allah. Atau iltizam. Konsekuensi. Kalau kita meyakini Allah turun. Mesti turun itu tidak mungkin kecuali dalam bentuk bergerak. Oh berarti Allah bergerak. Walaupun kita tidak akan pernah temukan ayat dan hadisnya. Itu kan sudah pakai akal. Kenapa? Karena kita merumuskan ada sebuah iltizam. Ada sebuah konsekuensi. Itu dari akal. Tidak ada konsekuensi itu ditentukan kecuali oleh akal. Sama dengan mandi dengan basah. Kita akan mengatakan walaupun dia tidak pernah bilang basah. Kalau dia bilang mandi air. Kita sudah pasti yakin dia itu basah. Itu pakai akal namanya. Ketika kita yakin Allah ini adalah Allah. Maka berarti tidak mungkin pernah binasa. Pasti ada. Walaupun kita tidak akan pernah temukan ayatnya. Dan Allah itu adalah ada. Tetapi itu adalah hukum akal. Maka dalam akidah yang waras itu. Sebelum munculnya mereka ini. Itu ulama sudah akrab dengan pembicaraan. Ada yang wajib bagi Allah. Ada yang mustahil bagi Allah. Ada yang mubah bagi Allah. Dan itu semua berkaitan dengan hukum akal. Yang namanya wajib Allah pasti. Yang namanya mustahil Allah tidak mungkin. Yang namanya mubah Allah bisa jadi. Bisa iya bisa tidak. Jadi misalnya Allah ada. Itu wajib secara akal. Bukan wajib secara taklifi seperti kita. Artinya Allah kalau tidak ada. Terus ada konsekuensinya. Enggak. Tetapi pasti ada. Sama dengan barat. Pasti kebalikan timur. Wajib. Timur itu kebalikannya barat itu wajib. Kamu kalau tidak di dalam rumah. Wajib di luar rumah. Tidak mungkin kamu di dalam rumah. Sekaligus di luar rumah. Tidak mungkin. Atau tidak mungkin kamu tidak di luar rumah. Tidak di dalam rumah. Itu tidak mungkin. Misalnya kamu punya rumah. Kalau kamu tidak sedang di dalam rumah kamu. Mesti kamu sedang di luar rumah kamu. Sudah. Mau kamu di dalam rumah orang lain. Bukan soal itu. Tetapi satu kodiyah. Itu semuanya hukum akal. Dan itu perangkat dalam berakidah. Sehingga ketika ada hal-hal yang kok. Ini sifatnya hissi. Ini kok fisik. Ini kok berarti konsekuensinya Allah berbentuk fisik. Itu ditolak. Walaupun tidak akan pernah ada andasnya Allah bukan jisim. Tidak pernah. Tapi Imam Ahmad berani mengatakan. Bahwasannya Allah itu monazda'un min ayyakuna jisman. Tidak mungkin Allah itu berbentuk jisim. Kalau kita sudah tidak meyakini berbentuk jisim. Maka semua iltizam dari jisim. Ada tempatnya lah. Bergerak atau diam lah. Itu semuanya hilang. Kenapa? Karena kita itu membayangkan satu konsekuensi. Sesuai dengan objeknya. Kita kalau membayangkan es. Es batu. Maka yang kita bayangkan dinginnya. Yang kita bayangkan akan melelehnya. Yang kita bayangkan diprosesnya di kulkas. Kan begitu. Kita membayangkan meleleh. Kita membayangkan dingin. Kita membayangkan dia berasal dari air. Kita membayangkan dia diproduk di kulkas. Atau dia tercipta di kutub utara kutub selatan. Itu karena kita membayangkan es batu. Kalau kita tidak membayangkan es batu. Maka bayangan-bayangan itu. Iltizam-iltizam itu. Itu akan hilang dari akal kita. Begitu juga tentang Tuhan. Kalau kamu membayangkan Tuhan itu fisik. Ada mukanya. Ada tangannya. Ada kakinya. Walaupun kamu ngomong tidak sama dengan yang lain. Tetap kamu membayangkan Tuhan kamu itu berwujud. Seperti itu. Dalam bentuk fisik. Makanya ada yang bilang besar sekali. Sampai tidak kelihatan.